Kabupaten Tanjung Jambung Barat pada bulan November ini kerap diguyur hujan. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Barat meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyakit demam berdarah yang beresiko tinggi pada saat musim penghujan seperti saat ini. Meski saat ini pemerintah gencar melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, namun pencegahan dan himbauan terhadap penyakit DPD tetap menjadi perhatian khusus dari pemerintah kesehatan Tanjung Jambung Barat. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Barat, Dr. Andi menuturkan bahwa musim hujan saat ini merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk AIDS-Egypti, sehingga masyarakat diminta waspada terhadap penyakit demam berdarah dengu atau DPD, terutama pada anak-anak bayi dan balita sebab di usia tersebut sangat rentan terpapar DPD. Dirinya juga mengharapkan kesadaran para orang tua untuk membudayakan hidup bersih dan tetap menerapkan 5M, yakni menguras tempat penyimpanan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penyimpanan agar nyamuk DPD tidak dapat bertelur, mengganti vas bunga dan pot tanaman air setiap hari, mengubur barang bekas plastik yang dapat menggenangi air hujan, serta menaburkan bubuk abate ke dalam air guna membunuh jentik nyamuk. Musim hujan, sehingga sangat penting juga menjadi perhatian, tidak sekedar kita tertuju hanya ke vaksinasi, tetapi bagaimana upaya-upaya komotif, preventif, karena musim hujan ini wilayah kita adalah wilayah endemis, demam berdarah, sehingga harapan kita semua bahwa masyarakat itu tidak harus waspada terkait. Demam berdarah ini bagaimana penyegahannya adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan, tetap menjaga kebersihan lingkungan, jangan biarkan air terkenang di tempat-tempat yang sesungguhnya tempat perlindungan nyamuk, jadi ini kita harap bisa dicegah dengan tetap memperhatikan lingkungan bersih-bersih di wilayah, di lingkungan rumah, maupun di dalam rumah. Sebab dengan 5M merupakan sebagai ikhtiar upaya kita bersama guna menekan angka kasus penyakit DPD di Kabupaten Tanjung Jemung Barat. Dirinya menambahkan meski sifatnya hanya himbawan, namun dirinya berharap masyarakat dapat memahami hal tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.